Halo semuanya, untuk lokal ini saya akan mengajak kalian ke Pulau Sabu yang masih masuk ke dalam provinsi Nusa Tenggara Timur Pulau Sabu atau yang juga dikenal sebagai Pulau Sawu, Seba, Havu, Hau atau Hwe merupakan salah satu pulau telur Indonesia yang letaknya paling selatan kedua setelah Pulau Rote Pulau ini berada di dalam teritori daerah Nusa Tenggara Timur dan merupakan bagian dari Kabupaten Sabu, Rai Juwa Untuk penduduk setempat sendiri, mereka lebih suka menyebut pulau ini dengan sebutan Rai Hau yang berarti tanah dari Hau Sementara untuk mereka sendiri, mereka lebih karib dengan sebutan Do Hau yang menurut keyakinan mereka, nama Pulau Hau bersadari nama Hau Ga yaitu lelhur yang pertama tinggal di pulau ini Sementara rombongan India Selatan dalam kepemimpinan Kikaga menjadi penduduk pertama Pulau Rai Juwa Dan pada saat itu terjadi, kawin campur dengan ras Austronesia dan mereka menyebaringan ke Pulau Sabu dan Rai Juwa dan kemudian menjadi nenek moyang masyarakat Sabu Pulau Sabu ini meskipun ukurannya terbilang kecil namun disini ditemukan jejak sejarah bangsa yang jauh ke masa silam Di Pulau Kecil ini ditemukan jejak kerajaan Majapahit, jejak bangsa India dan juga jejak kolonial Belanda Pulau Sabu memang tidak seterkenal Pulau Komodo atau pulau lainnya di Nusa Tenggara Timur tetapi Pulau Sabu juga memiliki tempat-tempat yang indah serta menarik dan layak untuk dikunjungi Oh iya, jika kamu berada disini, pastikan kamu membayar semua dengan uang kertas karena mereka tidak menerima uang logam Nah tentunya selain desa adat yang bisa kamu kunjungi disini ada beberapa pantai terkenal yang worth it untuk dilihat Beberapa diantaranya adalah Pantai Napae, Pantai Cemara, Pantai Kepo, Pantai Seba dan Pantai Ege Nah diantara pantai dengan air biru dengan gradasi hijau toska ada satu pantai bernama Pantai Raimae yang dipenuhi dengan cangkang kerang kima yang merupakan kerang raksasa Biasanya kerang jenis ini banyak ditemukan di area perairan Sulawesi menyebar hingga Papua Karena keindahannya itu banyak orang yang memburu kerang ini untuk dijual Selain itu banyak juga orang yang menjual daging kima ini Nah jadi kerang kima ini adalah jenis kerang yang dilindungi karena merupakan pahlawan lautan yang sudah berjasa banyak bagi lautan Indonesia Cangkang kima bisa menjadi tempat tinggal bagi keterumbu karang, lalu telur dan kima-kima kecil bisa menjadi makanan bagi ikan gurita hingga kepiting Tak hanya jadi tempat tinggal, cangkang kima juga bisa menjadi alat untuk mendeteksi keadaan air laut Jadi jika cangkang kima berwarna pucat, tandanya laut mengalami kenaikan suhu dan tercemar polusi Nah karena banyaknya hamparan bekas cangkang kima, spot ini juga biasanya dijadikan spot foto Foto Instagramable lainnya di pulau ini adalah Bukit Salju Jadi ini aslinya merupakan Bukit Kapur Karena saking putih mulus dan sudah mengeras kapurnya Jadi tampak seperti salju Apalagi jika dilihat dari foto saja Ini benar-benar mirip salju betulan Nah banyak orang berpura-pura bergaya pakai jaket tebal saat berfoto di sini dan pura-pura kedinginan Selain desa Samoli dan Danau Lederaga yang menjadi spot wisata Pulau Sabu Yang menjadi highlight dari pulau ini adalah Kelapa Maja yang sering dibilang mirip dengan planet Mars Jika Amerika memiliki tebing-tebing yang sangat dibanggakan yaitu Grand Canyon atau China memiliki Jang Ye Dang Sia yang sering disebut sebagai keajaiban negeri Tiongkok Dan Turki memiliki Kapadokia Indonesia harus berbangga hati karena Indonesia juga memiliki keindahan tebing-tebing cantik seperti negara lainnya Indonesia memiliki Kelapa Maja yang keindahnya tak kalah dari negara-negara lainnya Jadi tak perlu pergi jauh-jauh untuk menikmati wisata dan pemandangan hamparan tebing dengan gradasi warna yang cantik pada tebingnya Seperti Painted Hill, Kelapa Maja di Nusa Tenggara Timur ini juga memiliki ciri khas mirip Berupa tebing-tebing yang berderet dengan memiliki banyak gradasi warna cantik Kamu bisa melihat banyak warna pada tebing-tebing batuannya seperti warna biru, coklat, putih, dan merah di antara bebatuannya Selain bukit dan tebing, tempat ini juga memiliki tiga batu yang dikatakan sebagai batu keseimbangan Batu-batu tersebut dianggap sebagai perlamangan ayah, ibu, dan anak Ketiga batu ini berdiri kokoh pada puncak tebing yang memiliki bentuk runcing Tempat ini juga cukup sakral, penduduk setempat menganggap sebagai tanah dewa terutama oleh warga desa Gelana Lalu Para warga mempercayai bahwa bukit-bukit dengan warna cantik ini sebagai tempat berdiamnya, dewa maja Di bukitnya juga terdapat sebuah batu yang biasa digunakan sebagai altar pemujaan dewa Tiap tahunnya, warga setempat mengadakan ritual penyembelian hewan yang memiliki arti sebagai permohanan perlindungan dari dewa maja Sebelum adanya kondisi pandemik, setiap tahunnya di tempat ini digelar festival yang bernama Festival Kalaba Maja Festival tersebut sebagai cara untuk memperkenalkan seni, adat, dan budaya masyarakat setempatnya Karena cukup sakral, wisatawan yang mengunjungi tempat ini diminta untuk menjaga sikapnya Salah satu contohnya adalah larangan untuk berkata-kata kasar atau kotor Selain itu, juga terdapat batu-batu yang tidak boleh didekati ataupun dinaiki oleh siapapun Tempat ini sudah sangat instagramable, jadi pastikan kamu mengambil angle yang tepat saat berfoto untuk mempercantik hasil fotomu Sayangnya tempat ini belum begitu ramai dikunjungi oleh para wisatawan Dikarenakan masih kurangnya promosi akan wisata, serta masih sulitnya akses untuk mengunjunginya Andaikan fasilitas dan pemeliharaan tempat ini dimaksimalkan, tempat ini bisa menjadi salah satu spot yang cukup spektakuler Ditambah lagi, semisal jika ada raid balon udara di sekitar area ini agar bisa melihat relief dramatis layaknya di Kapadokya, Turki Minusnya untuk mengunjungi wisata ini cukuplah sulit karena jalan yang cukup terjalan Karena beberapa infrastruktur jalan masih dalam pengerjaan oleh pemerintah setempat Karena cukup sulit untuk mengunjungi tempat ini, wisata ini dianggap kurang cocok untuk keluarga, jadi bukan family friendly untuk saat ini Untuk wisatawan juga dianjurkan untuk memakai jasa pemandu, yaitu warga setempat Pulau Sabu Sementara waktu terbaik untuk berfoto di sana, tentu saja saat kemarau dan saat matahari Sedang terik sehingga warna-warni bebatuan bisa terekam kamera dengan jelas Rekomen terakhir dari Pulau Sabu ini adalah mengunjungi Gua Liema Bala yang memiliki nilai sejarah yang tinggi Konon di Gua ini ada kekuatan mistisnya dan diyakini bahwa Gua ini dihuni oleh salah satu orang sakti di kebupaten Sabu Makanya tempat ini mendapat perhatian dari bupati setempat Jalan masuk yang sudah rapi adalah salah satu usaha perbaikan dari Pemkap Untuk masuk ke sini dibelakkan tiket masuk per orang Rp 10.000 plus Rp 5.000 untuk sewa selendang atau ikat kepala Bagian dalam Gua terlihat ruang Gua yang memanjang dan tidak sepenuhnya tertutup banyak lubang di atasnya Dan cahaya pun leluasa masuk menerangi gua jadi kondisi di dalam gua tidak terlalu gelap gulita Dinding gua pun yang berwarna-warni bisa terlihat jelas Di beberapa tempat dimana ada lubang di atasnya berupa akar-akar dan ranting pohon menjuntai dalam gua jadi spot yang bagus untuk berfoto Di salah satu pojok juga ada batu laksana menhir yang menjadi salah satu spot foto Salah satu dinding gua terdapat batu mirip buaya semuanya instagramable Dan memiliki nilai sejarah yang tinggi dan juga ada kekuatan mistisnya Nah segitu dulu informasi dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur Jika kamu suka dengan vlog ini saya minta like, komen dan jangan lupa untuk men-share Ke beberapa rakan kamu agar mereka mendapatkan info tentang tempat ini Dengan kamu men-share info ini di sosmed atau whatsapp grupmu Ini akan menambah banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Nusa Tenggara Timur Dan bisa meningkatkan pemasukan bagi masyarakat sekitar Dukung dan lestarikan selalu para wisata Indonesia